Kejaksaan Tinggi Papua pada Senin 2 September 2024 menetapkan empat orang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan pekan olahraga nasional, PON, 20-2020. Mereka yang ditersangkakan yakni TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua Bidang 2 PB PON, dan VP yang saat itu menjadi Koordinator Venue, PON 20 Papua digelar pada 2021 pada tiga klaster yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika. Asisten Pidana Khusus, Aspidsus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Nila Mahuse menyebut TR dan RD dititipkan di Lapas Abepura, Kota Jayapura, dan RL dititipkan di Lapas Salemba. Jakarta sementara, satu tersangka lainnya masih dalam pengejaran setelah mangkir dari panggilan penyidik. Kami sudah menahan tiga orang. TR dan RD kami titipkan di Lapas Abepura dan RL dititipkan di Lapas Salemba, Jakarta, ujar Nixon kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Selasa, 3 September 2024. Sedangkan satu tersangka lagi masih mangkir dari panggilan dan secepatnya akan dijemput paksa, sambungnya. Seperti diketahui, penyelenggaraan PON 20 menghabiskan anggaran Rp10 triliun. Dalam kasus ini, Nixon memeperikarakan kerugian negara mencapai ratusan miliar, meski pihaknya masih berupaya melakukan penghitungan dengan otoritas terkait. Kerugian negara setidaknya mencapai ratusan miliar rupiah. Katanya, Nixon meyakini keempat tersangka sudah memperoleh keuntungan pribadi dari besaran anggaran tersebut. Pasalnya, dalam pelaksanaannya, penyidik kejati Papua menemukan banyak penggunaan anggaran PON 20 tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, berdampak pada banyak hal seperti ketidakmampuan PB PON Papua melunasi pembayaran jasa kepada pihak ketiga. Untuk kasus ini, Nixon menegaskan penyidik kejati Papua masih akan terus mendalaminya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!